Baik, Syabdul Qadir itu, Waliyullah, orang soleh, baginda Rasul mengatakan ada tiga kelompok manusia yang pada hari kiamat saja pakewuhnya luar biasa masih bisa memberikan syafaat mafhumnya kalau sekarang lebih-lebih masih jelas bisa memberikan syafaat siapa? Al-ambiyah yang pertama para nabi wal-ulama yang keluar para ulama wa syuhada yang ketiga orang-orang yang mati syahid bagaimana mungkin sekarang sebelum kiamat bisa memberikan syafaat buktinya Nabiullah Musa AS memberikan syafaat kepada Rasulullah juga ketika umat Islam akan diberikan beban kewajiban sholat 50 kali, 50 waktu Nabi Musa bilang, minta keringanan nah ini kan syafaat juga antar sama nabi walaupun nanti syafaat itu adalah milik Rasulullah Muhammad Ibn Abdillah kemudian para ulama ulama akan menjadi wali kalau ulama tersebut jadi wali maka kewaliannya itu tingkatnya tinggi biasanya menempati peringkat tinggi seperti Sultanul Awliya Syambdul Qadir Al-Jilani Qudas Allah Sirrah dan yang lainnya kalau walinya tidak alim biasanya kewaliannya di bawah wali yang alim maka Syambdul Qadir bukan sembarang wali ketika ada wali yang di bawah beliau suuzon kepada Syambdul Qadir sampai terpencut oleh wanita nakal akhirnya diadab oleh Allah sampai bergumul dengan kotoran babi karena maunya maunya wali yang rendah tadi wali yang tadi songong itu ia menggembala babinya wanita Tuna Susila akhirnya sang murid datang ke pesanterannya Syambdul Qadir khidmat ngapain ngangkat tong yang berisi kotoran untuk dibuang dari rumah Syambdul Qadir kemudian musim hujan ngangkat tong isi kotoran sampai bercucuran ke tubuhnya Syambdul Qadir kasyaf muka syafatul kulub bukan muka syafah ya bukan muka hasyafah beda kalau muka hasyafah itu pati ngubal gabel muka syafah terbuka teman Jumlah terbuka kolbunya tahu apa yang dilakukan anak ini tujuannya apa untuk menebus kesalahan gurunya maka dipanggil ya pulang ya bunai ya wahai anakku aku tahu apa yang kau lakukan sekarang pulang ambil gurumu di tempat kubangan lumpur tempat menggembala babi pulang kesana aku sudah maafkannya wah langsung pulang ngacrit ternyata benar gurunya sedang nangis nangis kemudian dirangkul sama muridnya dibawa pulang dimandiin langsung berangkat ke tempatnya Syambdul Qadir minta maaf itu wali yang tidak alim songong kepada wali yang alim sama dengan di Cirebon dulu ada wali Yasin saking istiqamah membaca surah Yasin sampai jadi wali muka syafah dan sebagainya duduk di alun-alun keraton kasepuan Cirebon banyak tamu yang datang kemudian kalau ada tamu meminta doa air doa untuk keluarganya yang ternyata masih bisa ada harapan terima tapi kalau sudah tidak harapan usir usir ternyata pulang wafat kasepnya tuh wali Yasin ternyata pas ada yang nanya mbah wali dengan ulama tinggian mana tinggian wali kepala ulama itu di bawah kaki wali begitu suatu saat Mbah Abbas pesantrim ngisi khutbah di masjid sang cipta rasa depan keraton kasepuhan setelah khutbah turun dari mimbar beliau manggil Syekh Yasin tadi wali Yasin yang ada di dekat pintu di luar Yasin merene sirak langsung masuk begitu simpan kepalanya duduk duduk diinjak kepalanya wali di atas ulama tau dari mana Mbah Abbas karena Mbah Abbas juga wali maka jangan sampai kita ini suudzan kepada orang lain bisa jadi itu adalah waliknya Allah apalagi orang-orang alim tapi biasanya wali kalau orang-orang alim itu tidak menonjolkan kewaliannya lebih menonjolkan bagaimana bisa memenuhi kebutuhan umat memberikan kebutuhan umat memenuhi kebutuhan umat justru bisa diangkat menjadi wali karena itulah tugas wali diantaranya syafaat karena di dalam kitab ar-ruh juga dalam kitab syarhusudur karena imam jalan dunin asyuti kemudian dalam tadkirah al-qurtubi agak tebal setebal ini kalau mukhtasornya tipis kalau tadkirahnya tebal itu ada keterangan ruhnya orang-orang soleh itu katuyur bagaikan burung-burung beterbangan bebas di alam yang hijau bahkan seperti membawa pelita-pelita hijau dimana tahtal arshi di bawah karas mereka mampu terbang kemana-mana dan kembali ke bawah aras tersebut makanya sayyid ahmad zakaria yang rendek ketika dikuburkan jasadnya pun tidak ada hilang yang saya bapaknya kakek saya beliau ketika dikuburkan oleh muridnya tulgus muhammad mansur hilang jasadnya jadi kafannya dibuntal-buntal bukan oh wah nah itu ciri-cirinya insan kamil kalau kita ini insan ngupil maka tawassul dengan para awliya Allah jangankan dengan para awliya Allah abu ya sayyid muhammad bin alwi al-maliki membuat kitab namanya mafahim yajib antusuhah beliau menukil beberapa riwayat hadith ada yang doib ada yang hasan hadithnya hadith rasul sallallahu alaihi wa sallam beliau berkata jika kalian kehilangan hewan tunggangan kalian di sebuah tempat yang tidak berpenghuni di tegalan atau di hutan atau di mana yang tidak ada seseorang yang bisa menolong maka katakan kata rasul mengajarkan seperti itu karena Allah memiliki hamba-hamba yang tidak kalian mampu melihatnya yang bisa menolong kalian ada keterangannya jadi jangan dikit-dikit syirik dikit-dikit syirik tapi kan tawasul itu hanya bolehnya kepada orang yang masih hidup tidak boleh kepada orang yang sudah wafat dalam kitab fathul bari syarah suhiul bukhari karya imam ibn hajar ala sekolah ini juznya juz ketiga pada ada sebuah riwayat begini datang seorang laki-laki kekubur nabi kekubur ya rasulullah mintakanlah olehmu kepada Allah hujan untuk umatmu karena saat ini umatmu terkena bencana besar karena kekeringan hampir binasa mereka maka kemudian dia pulang ke rumahnya dia mimpi berjumpa dengan rasul sallallahu 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 berkata ikti umar engkau harus datang kepada khalifah musayyidina umar sampaikan salam dariku sampaikan juga kabar kepadanya bahwa kalian sebentar lagi akan dicurahi hujan oleh Allah sallallahu 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 maka ternyata benar tuh sohabat tersebut siapa sohabat bilal bin al-harith al-muzanni ada orang mengatakan ini hadith ini sahih demikian wallahu a'lam jadi tawassul boleh dengan para nabi boleh dengan para awliya boleh dengan para ulama boleh dengan para salihin boleh tawassul sunnah rasulillah bukan bin ha